Beberapa hari ini, Rami di media sosial terkait dengan tebak menembak polisi dengan polisi Menjadi korban adalah Brigadri Joshua Huta Barat Brigadri J malah oleh istri sefir di Sambo melaporkan yang sudah meninggal gitu Jadi ini informasi yang heran dan kemungkinan memungkinkan apa namanya Menuai banyak pendapat yang kemudian hal ini juga aneh sekali ketika orang meninggal dilaporkan ke polisian Dan luar biasa juga teman-teman yang menjadi pasal penduan itu atau pasal yang dilaporkan itu adalah Pasal pelecehan seksual dan pasal pengacaman Lantas bagaimana kalau seorang orang sudah meninggal dan kemudian dilaporkan Menjadi pertanyaan, kalau seorang yang sudah meninggal yang kemudian diduga sebagai terlapor Diduga sebagai pelaku kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian Untuk diminta keterangan kepada terlapor tersebut Karena orang yang sudah meninggal bagaimana caranya ya Nah ini jadi suatu hal yang harus diberikan Tafsiran-tafsiran yang tepat Khususnya ini kepada pihak kepolisian juga Yang kemudian menerima laporan seseorang Atau pelapor yang kemudian yang menjadi pelaku atau terlapornya itu sudah meninggal dunia Ataupun sudah tidak ada Kalau disebut dengan polisi Apalagi sebagai penyidik Itu pasti mengerti dengan hukum Karena kenapa? Penyidik dan polisi itu adalah sebagai penegak hukum Tapi kalau buta dengan hal orang sudah meninggal dunia Kemudian menerima laporan kepolisian Kemudian yang dituduh itu sudah tidak ada Bagaimana caranya memproses laporan kepolisian tersebut? Nah sedikit saya cerita secara hukum Sebagaimana di dalam pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kewenangan menuntut pidana Hapus Jika tertuduh meninggal dunia Kemudian yang terjadi sekarang ini Istri seorang jenderal kemudian melaporkan orang yang sudah meninggal dunia Apakah itu tidak jadi aneh? Kemudian menimbulkan orang terheran-heran bisa menerima laporan tersebut Terhadap terlapor yang sesuai dengan aturan adalah dimintain keterangannya Tersebut adalah kepribadi orangnya Orang yang melakukan perbuatan tersebut Ini menuai banyak tanggapan-tanggapan khususnya di lingkungan penegak hukum Juga masyarakat mempertanyakan hal ini Bagaimana pihak kepolisian menerima seperti demikian Oke teman-teman Harusnya bagaimana ketika menerima laporan tersebut Atau menerima laporan seperti Hal yang terjadi sekarang ini adalah Laporan Istri Ferdisambo Seorang jenderal membuat laporan terkandang pelecehan dan pengacaman Yang diduga dilakukan oleh Brigadir Joso Tempat yang sudah meninggal dunia Akibat dugaan tembak menembak Katanya begitu teman-teman Bagaimana Apakah Kemudian bisa diproses Bisa naik sampai penyidikan Siapa nanti yang dituntut Apakah keluarganya bisa dituntut Teman-teman Saya jelaskan disini secara hukum bahwa Perbuatan Yang dilakukan oleh seseorang Makan harus dipertanggungjawabkan orang Atau dipertanggungjawabkan pribadi orang yang melakukan Perbuatan pidana tersebut Kemudian ketika orangnya sudah meninggal Maka tidak dapat dituntut secara pidana Ataupun keluarganya Ataupun ahli warisnya itu Tidak bisa dituntut secara pidana Karena kenapa Yang mempertanggungjawabkan adalah orang yang melakukannya Pada keadaan atau Hal terjadi seperti itu Harusnya kalau memang Orang yang tertuduh Orang yang sudah Yang dimaksud itu terlapor Atau di mana posisi sana adalah Diduga itu sebagai pelaku Maka kalau dia Dalam keadaan sudah tidak ada Atau sudah Sudah meninggal dunia Maka harusnya Terhadap laporan tersebut Dilakukan Penghentian Penyidikan Sebagaimana rasanya keluarga ketika Menerima Surat panggilan itu Pastinya mungkin Keluarga meminta Ya sudah silakan saja Minta keterangan di kuburan Konklusi Atau Kesimpulan pada teman-teman yang menonton video ini Bahwa Laporan terhadap Orang yang meninggal dunia Dalam hal ini Adalah Terkait dengan Perbuatan pidana Maka Atau Disini adalah dituntut secara pidana Maka Terhadap terlapor Yang sudah Tidak ada Tidak dapat dituntut Artinya terhadap laporan tersebut Di SP3 Atau dilakukan penghentian terhadap proses laporan tersebut Yang kemudian Yang diduga terlapor Atau yang tertuduh tersebut Atas perbuatannya Tidak dapat diwariskan kepada keluarganya Ataupun kepada anak-anak Atau contohnya kepada bapak atau ibunya Gitu Itu tidak dapat dilakukan Penuntutan secara pidana Nah itu yang menjadi Kesimpulan pada Konten video kali ini Tetapi Terkait dengan yang ramai di media sosial tersebut Adalah istri salah satu seorang jenderal Yang kemudian melaporkan orang yang sudah meninggal dunia Yang tidak memikirkan keadaan orang atau keluarga yang lagi meninggal dunia Melaporkan harusnya Dan Saya setuju dengan tanggapan Bang Komarudisi Manjutang yang menyatakan Harusnya laporan tersebut di SP3 Nah Semoga Kasus ini Diusus sampai tuntas Dan saya Sangat setuju Ini dilakukan secara transparan Oke terima kasih Dan semoga bermanfaat Untuk menjaga citra penegak hukum khususnya ini Polri Oke Semoga saja kita tunggu hasil terakhirnya Siapa saja yang terlibat di dalam kasus ini Oke terima kasih ya teman-teman Sampai jumpa kembali Selamat menikmati Terima kasih.